Halo guys, selamat datang kembali di Shienkut Channel Balik lagi sama aku Shayla Dan selamat datang ke Shienkut Sisterhood Yeay! Oke guys, hari ini aku happy banget Karena aku akan membicarakan produk dari brand yang aku juga sangat-sangat suka Dan sebelum aku ngomongin dan memakainya Lebih baik nih guys, kalian yang belum juga subscribe Langsung subscribe, like, hit the notification bell Leave a comment, follow Instagram aku dan juga Catherine Dan juga bisa kalian share video ini ke temen-temen kalian Karena banyak banget nih komen-komen yang aku lihat Kalau misalnya kayak, aduh ini sebenernya video-videonya tuh berkualitas Jadi lebih baik dibantu guys, dibantu aja untuk subscribe Walaupun kita juga happy banget selalu bikin video Apalagi kita cobain produk-produk lokal yang very-very kayak satisfied us gitu Tapi kalau misalnya kalian juga bantu untuk subscribe dan juga share Pastinya kita juga tambah bahagia So, today aku sendirian, itu artinya kita akan membahas produk bibir Tapi ditambah nih, hahaha Hari ini we're going to talk about BLP products Yeay! Hari ini aku akan ngebahas tentang eye diviner dari BLP dan juga lip baletnya dari BLP Nah, daripada aku kebanyakan ngomong, langsung aja kita cobain Mulai dari eye diviner-nya, baru setelah itu aku akan mencoba Satu persatu lip baletnya Oke, let's go! Ini adalah packaging luarnya dari eye diviner by Lizzy Parah Masih nuansa BLP yang warnanya kayak terkuas-terkuas toska biru gitu Dan ini adalah shadenya, NOAH And this is how the actual product looks like Jadi dia bentuknya seperti pensil gini ya, eyelinernya Ini ada tutup beningnya, nih kalau dibuka seperti ini Nah, ini swatch-nya Dan ini terasa sangat creamy dan mudah untuk digambarkan Oke, sekarang langsung aja aku akan mencoba Ini adalah eye diviner atau kayak eyeliner pensil gitu dari BLP Nah, ini warnanya NOAH atau hitam Langsung aja aku pakai ya Nah, oke tadi kalian udah liat Aku juga udah zoom banget ke mata aku Cara pemakaian aku memakai eyeliner Biasanya aku memang memakai eyeliner itu lebih kepada kayak cat eye gitu Aku suka banget karena cocok sama mata aku Terus yang aku senengnya lagi dari BLP Eye Diviner ini Karena pigmented banget Biasanya kalau misalnya eyeliner pensil itu Itu tuh nggak terlalu pigmented Dan kalau misalnya udah, ini kan aku pakai eyeshadow Jadi kalau misalnya aku pakein di atas eyeshadow Biasanya itu tuh susah banget untuk keluarnya Tapi ini bener-bener kalau kalian liat juga Tadi udah aku zoom Pada saat aku aplikasiin ke mata aku Itu tuh bener-bener mudah banget Bahkan aku nggak harus mengeluarkan tenaga sedikit pun Karena bener-bener cuma yang kayak sepoles halus aja Tapi langsung keliatan banget Dan hitam pekat Which is aku suka banget sama eyeliner ini Nah, aku juga pengen nambahin sedikit nih Kalau misalnya tadi aku ngerasain banget Pada saat aku aplikasiin ke mata aku itu Ini tuh Eye Diviner BLP-nya sangat-sangat creamy Tapi biasanya kalau yang creamy itu kan mudah banget untuk hilang Tapi ternyata tadi pada saat aku juga udah cobain di tangan aku Kalau kamu nunggu beberapa saat setelah itu Kamu setelah aplikasiin Itu tuh bener-bener nggak hilang Mau kamu gosok-gosok tuh nggak akan hilang Jadi kalaupun kamu mau makainya Itu nggak akan cepat luntur Kayak pensil-pensil eyeliner lainnya Oke, langsung aja nextnya Aku akan cobain lipstick dari BLP Ini adalah packaging luar atau box-nya Dari Lip Bullet by Lizzy Parra Warnanya baby pink gitu Dan di sebelah sini Ada warna shade dan juga nama-nama shade dalamnya And this is the actual packaging Bagian dalamnya seperti ini Warna-warna packagingnya menyesuaikan Warna lipstick di dalamnya Dan ini adalah swatch dari warna-warna terbaru Lip Bullet by Lizzy Parra Dan seperti yang kalian tau bahwa Lip Bullet ini sudah dikeluarkan sebelumnya oleh BLP Nah kali ini yang pengen aku cobain adalah Warna-warna terbarunya Langsung aja kita mulai Ini dari menurut aku warna yang paling muda Yaitu warna pretzel Ini kayak nude gitu Dan aku nggak sabar untuk mencobainya Oke ini dia warna pretzel Cantik banget ya Jadi kalau misalnya tadi aku udah bilang Warna ini tuh kayak warna nude gitu Cuman pada saat aku pakai Ternyata warnanya tuh Kayak warm undertone gitu Dan agak ada brownnya juga Coklat-coklat gitu Jadi nggak hanya nude Tapi ada campuran coklatnya juga Dan sama persis seperti eyelinernya Atau eye divinernya Ini tuh si Lip Bullet ini Memberikan kayak creamy-creamy gitu Terus pada saat aku pakai Ini juga ada kayak harum-harum enak banget Jadi pada saat aku memakainya tuh Seperti dimanjakan gitu Udah creamy Terus juga ada harumnya Dan warnanya juga cantik banget Aku suka banget warna seperti ini Dan pastinya juga lembab di bibir aku Tapi bukan yang glossy banget juga enggak Tapi mint banget juga enggak So finishnya seperti kayak Powdery velvet finish gitu Jadi menurut aku ini cantik banget Oke untuk yang kedua Bisa kalian lihat Ini tuh kayak lebih pink-pink gitu Dan warnanya juga lucu banget Dan namanya popsicle Aku nggak sabar untuk cobain Selucu atau segemes apakah ini Oke jadi pada saat aku pakai Di bibir aku Ternyata ini quite dark Ini tuh kayak pink-ish Mouth tone gitu Ada kayak purple undertone Bener banget pada saat aku lihat Malah dia tuh lebih ke purple Kalau di bibir aku dibandingkan ke pink Walaupun packagingnya sendiri Aku ngeliat warnanya bakal pink banget Tapi ternyata kalau di bibir aku Apalagi kalau secara langsung Aku lihat di kaca nih Tanpa ada lampu dari kamera Ini tuh lebih ke purple Tapi which is aku juga suka banget Ya kan? Oke untuk yang ketiga Kalau kalian lihat Ini kayak orange banget Dan namanya juga pumpkin Jadi pastinya kayak orange-orange coklat gitu ya Oke langsung aja aku coba ini Oke aku suka banget warnanya Dan kalau misalnya pumpkin gitu Yang kayak pasti kalian mikirnya Halloween Terus abis itu aku sih mikirnya Oktober-Oktober gitu Kalian bisa pake ini untuk fall Ya gak sih? Cocok banget warna ini Untuk lagi masa-masa Atau musim fall gitu Terus warnanya ini tuh Lebih kayak ke terracotta Batu-batu orange gitu Tapi ada sedikit campuran coklat juga Dan kalau menurut aku ya Kalau warna-warna kayak gini Ini tuh bener-bener bisa mengubah makeup kamu Kalau misalnya kalian tadi lihat Kalian perhatikan Ada beberapa kayak lipstick Yang bisa membuat makeup kamu tuh Mengikuti si warna bibir kamu Si lipstick kamu itu Nah salah satu ini Kalau menurut aku Jadi kalau misalnya tadi kalian Aku udah cobain warna-warna sebelumnya Dan makeup aku seperti itu aja Sekarang bener-bener Pada saat aku pake ini Ini tuh warnanya langsung membuat makeup aku tuh Kayak pop out gitu Terus lebih ke orange gitu So I love this kind of color Yang bikin warna makeup juga Kayak mengikuti si warna bibir aku ini Cantik ya Oke untuk warna yang terakhirnya Wow packagingnya sangat merah Ini parfait Langsung aku cobain Oke ini dia Nah kalau misalnya tadi aku ngeliat Dari packagingnya bakal kayak merah banget Yang ngejreng gitu Tapi ternyata enggak Dan kalau kalian perhatiin juga Dari awal sampai akhir Semua collectionnya tuh Lebih kepada kayak warna-warna yang deep Tapi deepnya itu tuh kayak Ada brown-brownnya gitu Nah yang ini juga Warnanya tuh lebih kayak kemarun Tapi ada brown undertone Jadi kalau misalnya Kalian liat kayak dari Sisi-sisi sebelah sini Sebelah sana Bakalan kayak merah Tapi coklat gitu Jadi cantik banget warnanya Buat aku So I can say that Semua warna-warna ini tuh Warna-warna yang muted gitu Walaupun misalnya kalian liat A bit dark Tapi bukannya ngejreng Terus warna-warna nya juga Very earthy tone Terus kayak natural tone Gitu yang Aku suka banget sih Warna-warna semuanya Karena biasanya tuh Walaupun kayak Terlalu ngejreng Itu kadang enggak terlalu cocok Sama aku Tapi kalau merahnya Seperti ini Atau misalnya tadi Orangenya juga Ada kayak brown undertone-nya Jadi aku kayak lebih pede Memakainya Nah kalau buat kalian sendiri Gimana nih Apa kalian lebih suka Warna dari collection yang sekarang Atau yang sebelumnya Kalau aku mungkin Kayaknya aku lebih suka Collection yang ini Lebih cocok sama personality aku Nah dan pastinya juga Ini She and Cat approve Udah pasti Si lip bulletnya Dan juga eye diviner-nya Sangat-sangat She and Cat approve Tapi memang gak heran sih Kalau kita misalnya Ngomongin BLP itu udah pasti Kualitasnya oke banget Dan pastinya juga Selalu she and Cat approve Kita tuh seneng banget Selalu memakai Semua produk-produk Dari BLP Dan warnanya juga Kita suka banget Kualitasnya juga oke-oke banget Karena kalian bisa lihat sendiri Aku gak bohong Pada saat aku pakai Itu tuh bener-bener Dari mulai Si eye diviner-nya Tadi Very pigmented Aku gak bisa bohong sama sekali Kalian lihat Pada saat aku aplikasiin pertama kali Langsung-langsung-langsung nyata Di mata aku Terus juga Untuk lip bulletnya Aku suka banget warna-warannya Cocok banget sama aku Gak seperti warna-warna yang Biasa kita ketemukan Di brand-brand lain Terus juga very creamy Kalau untuk aku Sekarang pakai Gak kering sama sekali Membuat bibir kamu tuh Kayak ringan Tapi juga ada Sisi creamy Yang menyenangkan Dan ada wangian Yang menyenangkan juga So I think This is it for today Thank you so much guys For watching us Jangan lupa untuk Selalu like Subscribe Hit the notification bell Leave a comment Follow Instagram aku Dan juga Catherine Dan don't forget juga Bisa share video-video kita So thank you See you in another video Bye 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 Terima kasih telah menonton!